Intro Bismillahirrahmanirrahim Orang gila naik sepeda jalan-jalan ke Sumatera Jawab salam dari saya, saya doakan masuk surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahala yang kita kerjakan akan berlipat-lipat ganda Di bulan Ramadan juga, kita umat muslim diwajibkan untuk berpuasa Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 yang berbunyi Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Hikmah salah satunya di dalam berpuasa adalah Menghapuskan segala dosa kita yang telah berlalu Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah SWT Akan dihapuskan segala dosanya yang telah berlalu Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Salah satu doa yang dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun Engkau maha menyukai, mengampun dosa, maka ampunilah dosa kami Dalam doa ini, bisa kita kaitkan bahwasanya Apabila ada buku, di dalam buku tersebut banyak sekali coretan-coretan Maka, di bulan Ramadan inilah kita menghapus coretan-coretan di dalam buku tersebut Dengan mengerjakan amalan-amalan dan memohon ampunan kepada Allah SWT Mungkin, hanya ini yang bisa saya sampaikan melalui ceramah singkat ini Apabila ada salah, saya mohon mahaf kepada Allah, saya mohon ampun Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh